Yang pemirsa guna meningkatkan kapasitas SDM pegawai pemerintah desa dan kelurahan dalam Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distub Capil Kabupaten Moro Jambi menggelar sosialisasi administrasi kependudukan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi, Pudi Hartono. Meningkatkan kapasitas SDM pegawai pemerintah desa dan kelurahan dalam Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distub Capil Kabupaten Moro Jambi menggelar sosialisasi administrasi kependudukan bertempat di Sang Ratu Hotel Jambi dengan diikuti oleh 155 peserta dari 150 pemerintahan desa dan 5 pemerintah kelurahan dalam Kabupaten Moro Jambi. Kepala Distub Capil Diki Ferdiansyah dalam sambutannya berharap dengan adanya sosialisasi ini mampu memberikan dampak positif bagi para peserta. Diharapkan ada nilai positif yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan seperti ini. Selain itu, Sekretaris Daerah Moro Jambi, Pudi Hartono, hadir dalam pembukaan Giat Sosialisasi Administrasi Tingkat Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi ini berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi administrasi kependudukan. Untuk terus berinovasi, jangan stagnan dan pasif. Meskipun inovasi sudah banyak, masih dituntut untuk terus berinovasi karena perubahan itu tidak mengenal waktu. Ini diikuti oleh operator dari Desa Kelurahan, Kecamatan, sekolah demikian. Di acara hari ini, ini adalah memberikan pahaman berapa operator, semua yang berbunyi di dalam layan pendudukan di oktober Jambi ini untuk bersama-sama memberikan pelayanan kebutuhan terbaik kepada masyarakat. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh Nanti Capil tanpa ada pemahaman dari operator, pelaksanaan di bawah, itu inovasi jangka-jangka. Itulah yang akan diberikan pemahaman. Inovasi sudah dibuat itu yang menurut saya luar biasa. Pentingnya updating data kependudukan, yang mana dengan perubahan data yang selalu terkini itu mampu menjadi bahan untuk menelurkan kebijakan pemerintah yang tepat sasara. Nufia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.